Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Oke anak-anak kita kembali lagi Di materi sejarah peminatan kelas 12 Di bab peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin Di video sebelumnya kalian sudah membahas tentang Gerakan non-block dan ASEAN Nah di video kali ini kita akan membahas materi tentang Kerjasama negara kawasan utara selatan dan masalah Palestina Yuk kita pelajari Nah kerjasama negara utara dan selatan Pengertian utara selatan itu apa sih? Nah ternyata pengertian itu bukan bermakna geografis Tapi lebih bermakna ekonomis Karena negara utara Yang disebut negara utara itu adalah negara-negara maju Dengan pendapatan perkapita yang tinggi Contohnya ada Amerika Serikat Dan negara-negara Eropa Barat dan negara-negara Asia Timur Itu negara utara Jadi bukan letaknya di utara Tapi ekonominya itu sudah maju Pendapatan perkapitanya tinggi Itu disebut negara utara Terus negara selatan kebalikannya Bukan terletak di selatan Wilayahnya tapi negara selatan itu adalah Kelompok negara berkembang Negara berkembang yang punya pendapatan Perkapita rendah sampai menengah Serta memiliki infrastruktur yang terbatas Contoh negara-negara selatan antar lain Negara-negara di Afrika Selatan Amerika Latin Lalu negara-negara berkembang di Asia Kecuali Australia dan Selandia Baru Nah Australia dan Selandia Baru ini Masuk ke dalam kelompok negara utara Karena dia pendapatan perkapitanya cukup tinggi Oke Kita bandingkan Versus ya istilahnya Negara utara versus negara selatan Negara utara negara-negara maju itu Biasanya tergambung dalam Group of 7 G-7 Atau kelompok-kelompok negara maju Kelompok negara maju antara lain Amerika Serikat contohnya Ada Inggris, Kanada, Perancis, Italia, Jerman, Jepang, dan lain-lain Lalu Kelompok negara selatan antara lain Biasanya tergabung dalam Group of 77 G-77 Yang meliputi negara-negara berkembang Antara lain Indonesia, Filipina, Vietnam Terus Banyak yang lainnya Biasanya Di Asia masih banyak ya Negara-negara berkembang Oke Kalian bisa cek lagi di pelajaran ekonomi Mana aja negara yang punya pendapatan perkapita Rendah sampai perkapita yang Menengah ya Kalau negara-negara Selatan itu Nah Kerjasama negara-negara utara selatan Dalam membangun perekonomian Bagaimana caranya Antara lain Pertama Negara utara Menanam modal ke negara selatan Contohnya dalam Pembangunan perusahaan asing Jadi kalau kalian lihat Di negara kita Kalau banyak negara-negara asing menanamkan modal Itu dia membutuhkan Banyak perusahaan-perusahaan ya Di negara kita ini Nah Pemberi modal yaitu negara utara Terpenuhi kebutuhan nasionalnya Untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya ya Dan Penerima modal Menerima keuntungan hasil produksi dan pajak Jadi kalau Indonesia contohnya Ada Ditanami modal oleh pemerintah Singapura misalnya Singapura adalah satu kelompok negara maju ya saat ini Singapura menanamkan modal berupa pendirian perusahaan minyak Pengelolaan minyak ya Di Indonesia Dan Indonesia sebagai penerima modal Akan menerima keuntungan berupa Pembagian hasil produksi Keuntungan Pembagian keuntungan hasil produksi Serta pemerintah Indonesia juga menerima pajak Pajak apa? Pajak dari pendirian dan pengelolaan perusahaan asing Gitu Ini bentuk kerjasama yang pertama Terus kerjasama yang kedua adalah Negara utara Negara atau negara maju Mengimpor Bahan mentah dari negara selatan Lalu mengolahnya Menjadi barang jadi Nah Jadi Yang pertama ini Negara utara mengimpor bahan mentah Bahan mentah itu seperti sumber daya alam Berupa hasil perhutana Berupa Barang tambang yang belum diolah sama sekali Itu kenapa banyak negara mengimpor? Karena mereka Kekurangan sumber daya alam Sedangkan banyak negara-negara selatan Yang memiliki sumber daya alam melimpah Namun teknologinya kurang Nah kalau negara utara punya teknologi yang mumpuni nih Untuk mengolahnya Lalu Setelah dikelola Menjadi barang jadi Nah bahan-bahan tadi itu Dijual Ke negara selatan lagi Jadi contoh Amerika Serikat Punya perusahaan Contohnya kayak privat itu Di negara kita Nah Kan privat mengelola Pertambangan emas ya Jadi privat mengelola emas Emasnya dikelola Amerika Amerika kemudian Menjual emas itu lagi Yang sudah dikelola Dalam bentuk perhiasan Atau Apapun Ke Indonesia Dijual kembali Nah setelah terjual Kebutuhan nasional Si Amerika itu Akan Terpenuhi Misalnya seperti itu ya Selanjutnya Yang ketiga Bentuk kerjasamanya itu Pinjaman modal dari negara utara Kepada negara selatan Untuk meningkatkan Perekonomian dalam negeri Dari negara selatan Contoh Berbagai negara Seperti Amerika Serikat itu Sama Inggris Sering memberikan Bantuan Kepada negara-negara Ya di Amerika Latin Maupun di Afrika ya Berantuan modal Pinjaman Dan itu akan Dikembalikan harus Kepada negara selatan Gitu Nah Namun Dalam bentuk kerjasama itu Ada potensi Dapat Memicu Ketergantungan Yang tidak sehat Negara selatan Terhadap negara utara Misalnya Ketika negara selatan Terlalu banyak Meminjam Modal Kepada negara utara Maka Akan diterapkan Bunga yang sangat tinggi Bahkan terjadi Eksploitasi Tenaga kerja Tenaga kerja itu Di pekerjakan Sangat berat Tapi dibayar Murah Gitu Ini dia Namun Negara selatan Bisa Berusaha Mengatasinya Dengan Tetap Bernegosiasi Dan tidak Muda Dieksploitasi Karena bergabung Dalam Kelompok negara Dalam GNB Gerakan Outblock Dan kelompok negara G77 Gitu Nah Bagaimana peran Indonesia Dalam hubungan utara selatan Indonesia Dalam GNB Aktif Menghidupkan kembali Dialog utara selatan Terus Dialog antara Negara maju Dan negara berkembang Lalu Selama Memimpin GNB Di periode 1992 Sampai 1995 GNB Dinilai berhasil Dibawakan Pemimpinan Indonesia Berperan penting Dalam Percaturan politik global Misalnya Indonesia Menyurahkan Jakarta Message Melalui GNB Yang berfokus Untuk meninggalkan Kerjasama Pembangunan ekonomi Dan menghidupkan Kembali lagi Dialog selatan Selatan-selatan Negara Berkembang Itu Nah kita berlanjut Ke materi berikutnya Masalah Palestina Jadi Masalah Palestina ini Palestina berkonflik Intinya dengan Kekuatan Sionis Atau kekuatan Yahudi ya Yang ingin Mendirikan kembali Tempat tinggalnya Nah Ada beberapa Overview Hingga abad ke 19 Palestina Diunis Sekitar 86% Muslim 10% Kristen 4% Kaum Yahudi Mereka hidup Berdampingan Dengan Jamai Namun Menjelang Akhir abad ke 19 Gerakan Zionis Berkembang Di Eropa Tengah Dan Eropa Timur Dan perlahan Orang-orang Yahudi Dari Eropa Dan Rusia Mulai berdatangan Ke Palestina Baiklah Berdatangan Ke Palestina Itu Salah satu Tujuannya adalah Karena Di sekitar Palestina Itu Ada Tempat ibadah Tiga agama Yaitu Di daerah Yerusalem Di kota Yerusalem Kalau umat islam itu Di Yerusalem itu Ada Masjidil Aksol Kalau orang Kristen Itu ada Bethlehem Di Yerusalem Tempat kelahiran Yesus Dan Ada lagi Kalau Yahudi Di situ Di wilayah Palestina Itu ada Tembok Ratapan Dinding Ratapannya Nah Zionisme Itu apa Jadi Istilah Zionisme Itu Mulai diperkenalkan Oleh Nathan Bermbaun Seorang Yahudi Austria Dia Memperkenalkan Pada tahun 18 93 Nah Si Nathan Ini Dia adalah Seorang Jurnalis Dan Seorang Penulis Namun Walaupun Istilah Zionisme Itu diperkenalkan Nolai Nathan Bermbaum Tapi Gerakan Zionisme Itu nanti Akan dipopulerkan Oleh tokoh Namanya Theodore Hertz Oke Kita bahas Apa itu Zionisme Pengertian Zionisme Adalah Suatu Gerakan Nasional Orang Yahudi Yang Mendukung Terciptanya Tanah Air Yahudi Yang Didefinisikan Sebagai Tanah Israel Nah Tanah Israel Israel Itu Kalau Dipertanyakan Namanya Berasal Dari Mana Israel Itu Adalah Nama Lain Dari Nabi Yang Merupakan Leluhur Dari Nabi Daud Nah Nabi Apa Israel Itu Nama Lain Dari Nabi Ya Bangsa Israel Atau Ada Berbagai Versi Lainnya Israel Itu Diambil Dari Nama Kaum Pengikut Nabi Musa Di Jaman Fir'aun Ramses II Dulu Namanya Bani Israel Jadi Zionisme Itu Ingin Menghidupkan Atau Membangun Suatu Negara Yang Khusus Untuk Bangsa Israel Karena Hingga Abad ke 19 Itu Masih Banyak Orang Orang Yahudi Masih Banyak Orang Orang Yahudi Yang Bersebaran Di Berbagai Dunia Dan Mereka Tinggal Di Berbagai Tempat Ada Di Eropa Di Amerika Terus Di Berbagai Belahan Asia Dan Mereka Bersebar Setelah Peribuan Tahun Setelah Beranak Pinak Dan Mereka Tersebar Di Berbagai Negara Tapi Mereka Tidak Punya Suatu Negara Yang Menaungi Khusus Bangsa Yahudi Itu Sendiri Nah Tujuan Utama Zionism Ini Mengakhiri Pengasingan Orang Yahudi Dari Tanah Leluhurnya Nah Tanah Leluhurnya Mereka Maksud Itu Sekitar Wilayah Timur Tengah Saat Ini Mungkin Wilayah Di Dipersengketakan Oleh Palestina Dan Israel Dan Menegaskan Negara Khususus Bagi Kaum Yahudi Nah Itu Tujuan Zionisme Negara Khusus Bagi Kaum Yahudi Siapa Yang Mencetuskan Zionisme Yaitu Tokoh Namanya Theodor Herz Dia Menembelkan Sebuah Buku Namanya Der Judenstad Judenstad Atau Negara Yahudi Pada Tahun 1896 Makanya Si Herz Ini Dia Dikenal Sebagai Bapak Zionisme Karena Dia Menggagas Konsep Gerakan Zionisme Itu Seperti Apa Salah Satunya Dari Buku Der Judenstad Jadi Buku Ini Mencoba Memberi Solusi Atas Kesengsaraan Orang Yahudi Yang Mereka Itu Didiskriminasi Mereka Banyak Dibenci Di Eropa Nah Solusinya Antara Lain Untuk Membutuh Suatu Negara Yahudi Dan Dipilih Palestina Sebagai Tempat Yang Terbaik Menurut Versi Buku Karangan Herz Kenapa Palestina Dipilih Kanada Tempat Ibadah Dan Yang Legendaris Terus Di Palestina Juga Deket Dengan Tanah Yang Dijanjikan Dalam Versi Kaum Banik Israel Setelah Mereka Exodus Dari Pengejaran Fir'aun Di Tahun Seribu Sekian Masehi Sebelum Masehi Di Era Nabi Musa Pokoknya Oke Lanjut Nah Gagasan Zionisme Dari Hazel Itu Kemudian Diterima Dan Direspon Positif Oleh Pemerintah Inggris Ketika Masa-masa Perang Dunia Satu Nah Responnya Berbentuk Apa? Suatu Surat Yang disebut Deklarasi Balfour Yang dicetuskan Oleh Menteri Luar Negeri Inggris Namanya Arthur James Balfour Jadi Deklarasi Balfour Ini Adalah Suatu Deklarasi Suatu Surat Yang Dikirimkan Oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour Kepada Baron Rothschild Seorang Yahudi Amerika Ini Keluarga Yahudi Amerika Dan Rothschild Ini Keluarga Yahudi Yang Sangat Kaya Kaya Dan Di Anggap Memiliki Berbagai Bisnis Yang Sangat Besar Ketika Itu Jadi Surat Ini Berisi Jaminan Dan Dukungan Pemerintah Inggris Atas Dibentuknya Negara Yahudi Di Palestina Jadi Inggris Ini Akan Menjamin Orang Yahudi Itu Akan Punya Negara Sendiri Di Wilayah Palestina Dia Mengirimkan Proposalnya Atau Memberikan Bentuk Dukungan Pemerintah Inggris Kepada Orang Yahudi Melalui Deklarasi Ini Dikirimkan Pada Siapa Rosyel Sebagai Tokoh Bangsa Yahudi Yang Sangat Terkenal Dan Dia Sangat Kaya Jadi Inggris Mengharapkan Kenapa Dia Mencetuskan Deklarasi Ini Inggris Itu Berusaha Untuk Mendapatkan Kekuatan Posisinya Memperkuat Posisinya Di Dunia Arab Di Timur Tengah Setelah Perang Dunia Satu Jadi Dengan Adanya Kerjasama Antara Inggris Dengan Kawum Yahudi Sedunia Dengan Cara Mendirikan Negara Israel Di Wilayah Palestina Maka Inggris Akan Memiliki Kekuatan Yang Sangat Strategis Di Wilayah Timur Tengah Di Wilayah Arab Nah Dukungan Dana Dan Politik Dari Kawum Yahudi Dunia Inilah Yang Diharapkan Inggris Untuk Mengamalkan Rute Penjajahannya Nanti Ke India Jadi Setelah Inggris Mengamalkan Posisinya Di Timur Tengah Diharapkan Dukungan Dari Kaum Yahudi Akan Memperlancar Kolonialisme Inggris Di India Karena India Hingga Tahun 1917 Ini Kan Masih Dijajah Inggris Bahkan India Nanti Berumur Dekat Tahun 1947 Oke Kita Lanjut Nah Kekuatan Sibalfor Ini Ditentang Oleh Kelompok Negara Negara Arab Mereka Menentang Kok Nggak bisa Begitu Palestina Itu Sudah Suatu Negara Sendiri Dan Orang-orang Yahudi Kalau Sampai Mendirikan Negara Israel Di Atas Tanah Palestina Itu Ya Ujung-ujung Nanti Akan Terjadi Perang Bahkan Negara Israel Dengan Berbagai Perkembangannya Nanti Diproklamasikan Tanggal 14 Mei 1948 Oleh David Ben Gurion Nah Pecahlah Nanti Konflik Israel Palestina Tanggal 15 Mei Dan Konflik Inilah Terjadi Sampai Sekarang Dan Belum Ada Penyelesaian Perperangan Di awal-awal Itu Masih Berlangsung Hingga Maret 1949 Sempat Ada Gencatan Senjata Lalu Periode 1948 Sampai 1962 Makin Banyak Orang Yahudi Yang Berdatangan Ke Palestina Hingga Nanti Mencapai 711 Orang Dan Makin Banyak Lagi Beberapa Tahun Berikutnya Nah Di Tahun 1964 Bangsa Palestina Membutuh Palestine Liberation Organization Atau Organisasi Pembebasan Palestina Yang Dipimpin Oleh Yasser Arafat Ini Intinya Palestina Harus Dibebaskan Dari Istilahnya Kolonialisme Dari Israel Dan Di Tahun 1987 PLO Melakukan Gerakan Intifada Gerakan Intifada Itu adalah Menggerakan Rakyat Palestina Untuk Melawan Pasukan Israel Tanpa Menggunakan Senjata Tapi Menggunakan Benda-benda Yang Dia Gunakan Untuk Bisa Menyerang Benda-benda Seadanya Di sekitarnya Antara lain Itu adalah Batu Bahkan Dalam Gerakan Intifada Ini Mirisnya Banyak Anak-anak Kecil Yang ikut Melawan Karena Mereka Merasa Sependeritaan Dan Mereka Anak-anak Palestina Itu ya Bencilah Dengan Orang-orang Israel Yang Melakukan Penyerangan Jadi Mereka Menyerang Dengan Melempari Batu Melempari Berbagai Benda-benda Yang Diwujudkan Sebagai Alat Untuk Menyerang Namun Dalam Perkembangan Berikutnya Gerakan Intifada Pun ini Ya Tidak Begitu Memberikan Efek Yang Kuat Untuk Membebaskan Palestina Dari Israel Namun Dalam Berbagai Perundingan Di Dunia Banyak Negara Yang Mencatuskan Konflik Palestina Harus Selesaikan Bagaimana Cara Menyelesaiannya Dimulai Juga Dengan Perjanjian Di Suedia Perjanjian Oslo I Dan Perjanjian Oslo II Melibatkan PLO Palestine Liberation Organization Bersama Pihak Israel Untuk Merundingkan Bagaimana Penyelesaan Wilayah Antara Dua Negara Ini Namun Perundingan Itu Nyatanya Belum Membuahkan Hasil Yang Memuaskan Hingga Nantinya Digelar Lagi Berbagai Perjanjian Perdamaian Ada Perjanjian Way River I Way River II Serta Perjanjian Peta Jalan Damai Perjanjian Way River I Antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Bersama Yasser Arafat Jadi Dua Tokoh Dari Dua Negara Ini Merundingkan Dan Menemui Hasil Israel Bersedia Menarik Pasukan Dari 13% Wilayah Tepi Barat Nah Keputusan Ini Ternyata Nantinya Digagalkan Sendiri Oleh Israel Karena Banyak Pasukan Israel Yang Melanggar Ketentuan Wilayah Ini Dan Terjadi Lagi Di tahun 1999 Perjanjian Way River 2 Dilaksanakan Di Mesir Di kota Sham El Sik Hasil Dari Perundingan Atau Perjanjian Ini Israel Masih Harus Menarik Pasukannya Dari Wilayah Tebi Barat Dan Jalur Gaza Jadi Jadi Masalah Israel Harus Mengeluar Dari Berbagai Wilayah Palestina Yang Sudah Ditentukan Dan Di Tahun 2003 Perjanjian Petah Jalan Damai Disponsor Amerika Serikat Rusia Dan PBB Hasilnya Yaitu Pendirian Negara Palestina Dan Bagian Wilayah Riel Salim Negara Palestina Itu Yang Berdiri Udah Nggak Full Lagi Udah Nggak Full Seperti Di Abad 19 Bahkan Sudah Mulai Terkikis Hingga Saat Ini Oleh Berbagai Agresi Dari Israel Dan Pembagian Wilayah Yerusalem Jadi Ada Proporsinya Antara Wilayah Untuk Yahudi Untuk Wilayah Orang-orang Arab Palestina Dan Untuk Orang-orang Kalangan Lain Namun Berbagai Perjanjian Tersebut Tidak Membuahkan Hasil Yang Memuaskan Bahkan Masalah Palestina Masih Berlangsung Hingga Sekarang Mungkin Kalian Kalau Lihat Di Media Sosial Atau Di Gerakan Masih Sering Ada Yang Menggunakan Bej Atau Mengibarkan Medera Safe Palestine Karena Mereka Mempunyai Aspirasi Untuk Membebaskan Palestine Dari Cengkeraman Israel Nah Bagaimana Kalian Menyikapinya Nanti Coba Diperlajari Lagi Karena Konflik Ini Sangat Rumit Dari Segi Politis Banyak Yang Mendukung Konflik Ini Karena Agama Tapi Bukan Cuma Agama Ternyata Ada Unsur-unsur Politik Yang Paling Kuat Unsur Politik Mana Peran Indonesia Nanti Dalam Masalah Palestina Ini Indonesia Indonesia Itu Secara Politik Luar Negeri Mendukung Pembebasan Palestina Indonesia Mendukung Negara Palestina Yang Berdaulat Dengan Ibu Tanya Lusalem Indonesia Juga Mengakui Dewan Nasional Palestina Yang Proklamasikan Negara Palestina Di 15 November 1988 Terus Pemerintah RI Dan Palestina Menjadi Hubungan Diplomatik Sejak 19 Oktober 1989 Lalu Indonesia Menyorakan Pembahasan Kemerdekaan Palestina Melalui Forum Internasional Seperti Konferensi Asia Afrika KTT OKI Organisasi Konferensi Islam Dan GNB Indonesia Memberikan Bantuan Juga Pembangunan Sosial Pemerintahan Ekonomi Infrastruktur Keuangan Bagi Rakyat Palestina Dari Tahun 2008 Sampai 2013 Serta Indonesia Menolak Hubungan Diplomatik Dengan Israel Demikian Materi Kita Tentang Peran Aktif Bangsa Indonesia Dalam Kerjasama Negara Utara Selatan Dan Dalam Masalah Palestina Semoga Yang Kita Terbahas Bermanfaat Dan Kalian Paham Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Teknis Dan Kesalahan Penyampaian Oke Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai Jumpa Di video Berikutnya Bye 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 Sampai